hafal kan ya teman-teman itu mungkin sulit ya apalagi orang lain gitu ya apalagi orang lain oh ya saya rekam dulu ini ya oke sudah terekam ya nah seperti apa modelnya saya kasih lihat nih modelnya kandisa putra.mb.id ini biolinknya saya ini biolinknya saya jadi selama ini kan biasa orang nanya pak facebooknya apa wa nya apa ini apa pusing saya menjelaskan satu-satu nah disini saya sebutkan semua walaupun masih ada yang belum disebutkan disini ya nah ini lalu kegiatan-kegiatannya apa aja oke ya nah seperti ini nah biolink ini ya kita sebut adalah sentralnya dari semua aset-aset atau akun-akun digital yang kita punya karena dia adalah sentralnya maka ini menjadi sebuah kewajiban untuk semua orang punya ya siapa aja sih yang yang apa namanya yang harus punya biolinknya kita semua gitu loh selagi kita punya wa aja kita punya facebook kita sudah harus punya biolink karena kebutuhannya beda-beda ya kebutuhannya beda-beda ya nah sampai biolink ini ya biolink ini karena kebutuhannya beda-beda bahkan bisa mendatangkan traffic ya bisa mendatangkan traffic seperti misalkan kemarin saya bikin kaos ya saya bikin kaos ya kaosnya itu print-printan biolink ya kaosnya itu print-printan biolink dan kaos ini itu akan kita jual ya akan kita jual nantinya ya sesuai dengan biolinknya masing-masing nah inilah cuannya daripada biolink tersebut ya nah ini ya ini biolinknya ini lacuannya daripada biolink kita bisa jual kaos kita bisa jual biolinknya ya terus juga kita bisa jual produk-produk yang ada di biolink ini oke ya nah bentuk biolink ya ini seperti ini lalu ada juga biolink yang buat caleg ya biolink yang buat caleg sebagai contoh biolink yang buat caleg misalkan kita coba pengempas pengangguran di Purwo Kerto gitu ya ini kita lihat ini dia biolink juga ya nah biolink juga dia yang berada di halaman pertama ya ada juga yang orang buat jualan ada yang juga buat apa namanya buat profil aja ada yang buat alumni macam-macam ya biolink itu fungsinya oke lalu gimana ya gimana sih cara bikin biolink gimana sih cara bikin biolink sebelum saya masuk kepada cara bikin biolink saya mau informasikan bahwa ada dua level daripada biolink yang nanti kita tawarkan atau teman-teman yang sudah pakai saat ini level pertama itu adalah level parent level parent ini ya level parent ini berfungsi untuk mengumpulkan semua member-member yang bergabung di biolink contohnya ini ya di biolink punya kita sendiri gitu ya saya kasih contoh misalkan back.link sorry back.link panel MS saya login ya saya login disini saya coba masuk login admin ya nah disini saya lihat ada 686 member jadi di dalam biolink saya itu ada 686 member mereka ada yang berbayar ada juga yang gratis ya ini bisa kita lihat disini ada yang berbayar ada juga yang gratis nah artinya apa teman-teman ya kita sebarkan ya kita sebarkan tentang biolinknya kita sebarkan eh kamu mau mendapatkan biolink gratisnya silahkan kamu join disini nah biolink gratis yang kita kasih ke mereka itu adalah biolink yang memakai subdomain yang memakai subdomain misalkan kayak ini nih ya saya coba yang belajar ini ya belajar ini kan bisa putra.me kalau yang biolink gratisnya biolink yang gratisnya ini kita masuknya kesini ya belajar.back.link nah masuknya kesini ya gengsinya juga agak kurang ya karena disini ada domainnya domain parent gengsinya agak kurang lalu di kita lalu di kita ini bisa bisa ditambahkan ini bisa ditambahkan domain sendiri kan keren ya domain nama kita sendiri gitu hariputra.com hariputra.com gitu teman-teman ya oke saya mute dulu ini jadi biolink itu ada dua level tadi parent parent itu adalah kita menjadi induknya kita menjadi induk sebuah apa namanya banyak member keuntungan kita menjadi induk itu apa keuntungan kita menjadi induk untuk sebuah website yang pertama itu domain kita domain kita itu akan kuat ya ini kalau ini induknya adalah backlink ya backlink ini akan kuat ya insyaallah teman-teman ya di halaman parent ini nanti akan ada postingan lagi itu postingan berita atau postingan artikel sehingga bukan alamat-alamat seperti ini ya postingan berita atau postingan artikel yang bisa disisipin disini sehingga halaman utamanya ini menjadi kuat kenapa karena banyak data yang ada di dalamnya seperti itu ya nah itu building parent jadi building parent itu ya sekali lagi adalah tempat ngumpul semua para member yang daftar baik yang berbayar ataupun yang gratis ya nah teman-teman yang mau mendaftar itu dimana ya yang mau mendaftar ini ya garis miring register teman-teman bisa ikut sebagai building parent kalau building parent teman-teman ikut bergabung artinya teman-teman bisa menjual sampai seribu building lainnya ya building seperti apa yang kita jual nah itu masuk di level kedua namanya building ini ya setelah daftar setelah daftar ini langsung bisa aktif nah tapi ya building yang pakai subdomain yang tadi pakai yang belajar dot back dot link itu kan yang yang gratisan ya gratisan juga limitnya dibatasi yang berbayar ini kita punya domain sendiri ya gimana caranya ya teman-teman ya ini yang ada domain sendiri ya kelihatan ya domain sendiri kita bisa settingin kita log out dulu kita log out dulu kita ganti ini kita ganti nah panel ku lalu saya login dengan belajar ya login dengan belajar disini kita lihat ya fitur ini panel ku ya panel ku ini itu adalah cail cail itu apa ya kita membuat sebuah bioling kita membuat sebuah bioling yang menginduk ke biolingnya parent nah tapi karena kita memakai domain sendiri maka bioling parent itu disembunyikan yang kayak ini adalah backlink gitu ya itu kita sembunyikan gimana cara mainnya bioling ini ya cara mainnya yang pertama itu yang wajib diisi adalah profile nah profile ini wajib diisi ya ini bisa kita kasih backgroundnya dengan warna lain misalkan kita kasih warna ini lalu oke inilah misalkan oke gitu ya nah ini kalau kita refresh kita submit kita refresh backgroundnya akan berubah jadi warna ini ya oke lalu berikutnya adalah ini ya nama putra candra buhana ini fungsinya di title sini di title ya ada putra candra buhana lalu disini adalah meta deskripsi ya meta deskripsi itu munculnya disini nanti nah ini yang menjelaskan tentang kita siapa ya lalu berikutnya adalah ini google verifikasi nah inilah kelebihan kita inilah kelebihan kita dari ya bioling bioling lainnya kalau bioling bioling lainnya kita tidak bisa mendaftarkan ke google kita gak bisa mendaftarkan ke google harus bioling parent yang mendaftarkan ke google ini yang cairnya kita bisa daftar ke google seperti itu ya nah selanjutnya adalah ya setelah ini kita isi semua ini wajib diisi ya kalau gak diisi dia akan error selanjutnya kita mengisi fanpage button fanpage button ini disini lengkap ya ada landing page ada facebook ada link tokopedia juga ini kalau kita pasang link tokopedia misal disini kan misalkan kita ambil kita samain lah ya nah ini misalkan ya tokopedia warna 7 nah misalkan ini ya link tokopedia ini kalau kita submit ya yang sebelumnya tidak ada tokopedia disini ya kalau kita submit ini jadi ada ya coba kita submit kita refresh nah ya ada ya tokopedia disini nah lalu bagaimana dengan lalu bagaimana dengan apa namanya yang buttonnya belum ada disini ini kan facebook link topet link sopie link apa yang belum ada itu ada namanya disini button custom button custom nah disini kita bisa ini ya teman-teman ya nambahin nambahin buttonnya ya bisa nambahin youtube bisa nambahin ini ya kita tinggal klik aja ini tambah nah ya kita tambah kita mau bikin apa nih ya misalkan apa ya doto misalkan donkrak otomotif ya nah ini bisa kita submit nanti disini ini akan nambah ya nah akan nambah nah ini ya doto ya ini kita tambah jadi semua website kita apapun akun sosmed kita itu semua kita masukin ke dalam biolink dan disini juga ada untuk nambah produk untuk nambah produk ya ini juga bisa untuk nambah produk ya caranya tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya kita tinggal isi saja ini fanface button terus kita isi link disini link website link akun sosmed kita lalu kita tinggal pilih warna gitu aja ya ini untuk buttonnya lalu untuk produk hampir sama ya untuk produk produk itu hampir sama ini ya bisa ditambah bisa ditambah disini ada isiannya semua ya tinggal isi saja tinggal apa tinggal kita isi saja nanti bentuknya akan seperti ini bentuknya akan seperti ini ada gambar ada kata-kata seperti itu nah ini sebenarnya masih biasa masih biasa ada yang luar biasa ada yang luar biasa yang belum pernah dipakai siapapun sebelumnya itu adalah namanya custom page nah custom page ini ya custom page ini kita untuk membuat apa ya untuk membuat page sendiri ya misalkan kita mau bikin page apa ya yang customnya ya kita coba mau bikin page misalnya suara merdeka ya suara merdeka misalkan kita bikin page seperti ini ya oke seperti ini kita bikin page lalu dari page page yang ada ini ya kita bisa pindahkan ini contoh ya contoh jadi teman-teman tidak harus ngambil website lain tapi ini contoh yang bahwa teman-teman bisa ngebaca oh bahwa ini custom page ini kita bisa pakai untuk ini toh ya untuk ngambil landing page orang atau kita nungguin jason daripada resellernya itu lama banget gitu kan akhirnya kita bikin jason sendiri gitu ya ini ya apa tadi beritanya pendidikan adalah pendidikan adalah pendidikan adalah kita submit kita submit setelah kita submit nanti kita bisa lihat ya hasilnya seperti apa nah ini hasil yang barusan kita bikin ya pendidikan adalah ketika kita buka ketika kita buka ya halamannya halaman website suara merdeka tapi linknya adalah link website belajar seperti itu ya teman-teman nah ini custom page bisa di SEO-in bisa di SEO-in dan cepat banget ya SEO-in apa agar kita bisa ditemukan di halaman pertama Google lalu juga disini adalah ini disini ada URL software URL software ini ya itu adalah membuat link pendek seperti bit.ly seperti bit.ly sekarang kayak ini back.link.nbk pas kita klik dan masuk ke salah sebuah portal seperti itu ya oke kita open pertanyaan kita open pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi ya bangsel hadir kebetulan lagi izin masuk kerja bisa ikut zoom siang ini oke ya maaf pamit tidak bisa ninyat di jalan nah nanti kita kasih ini ya kita kasih videonya ya yang paling penting disini teman-teman adalah paham biolink itu untuk apa biolink itu terakhir ini ya kita biolink itu untuk menambah follower lo kok bisa ya kita barusan bikin landing cage itu kaos kita sebut namanya kaos follower kita sebut kaos follower kalau kita bawa pakai kaos biolink kita kita pakai kaos biolink kita kemana-mana gitu kan kemana-mana orang melihat alamat website kita melihat alamat website kita nanti di mereka bisa meng-follow bisa masuk ke website kita dia bisa lihat aset-aset kita yang ada di dalam mereka bisa follow dan itu terjadi sudah saya coba ya oke cara SEO untuk custom link bagaimana cara SEO untuk custom link sederhana saja ya sederhana saja yang pertama yang pertama yang dilakukan adalah ya kita mau custom yang mana misalkan kita misalkan mau custom ini misalkan ya kita klik ini ya kita klik sampai ke dalam ini ya kita klik lalu kan kita dapat satu halaman ini ya kita dapat satu halamannya ini saya disukurkan dulu kita udah dapat satu halaman ini ya oke udah dapat kita satu halaman ini dan ini bisa kita tambahin juga konten ini ke bawah lalu ini kita control U control U nah kita control U dapat ya skrip-skrip begini lalu kita copy kita copy ya kita copy terus kita masuk ke custom page kita masuk ke custom page ini custom ya custom HTML page ya lalu kita klik tambah oke kita klik tambah kita paste di sini nah lalu setelah itu ya kita coba mana tadi ininya karyawan punya bisnis bagi seribu website gratis misalkan ya karyawan punya bisnis bagi seribu website gratis kita masuk ke sini kita bikin judulnya nih ya karyawan punya bisnis bagi seribu web gratis gitu kan nah ini ketika judulnya ini atau linknya karyawan punya bisnis bagi seribu web gratis maka ini SEO-nya ya dengerin ya SEO-nya di sini ada di deskripsi ada tulisan seperti itu ya tulisan sesuai di keyword di meta title ada tulisan sesuai di keyword juga gitu ya ada di keyword ya disesuaikan dengan keyword juga terus yang lain-lainnya kita sesuaikan dengan keyword yang ada ya oke ya nah lalu setelah itu apa judul lagi di bawahnya yang pakai nama ini ya nah ini ini kita rubah ya bagian ini kita rubah juga ya cara merubahnya gimana kita masuk ke sini kita searching aja ya kita searching misalkan putra ya nah kita cek putra CP nah ini ya ini kita rubah jadi apa tadi ya seribu nah karyawan punya bisnis bagi-bagi seribu website gratis ya ini ya oke lalu ini title-nya udah kita rubah ya title ini wakib ya sesuai dengan URL title-nya udah kita rubah kalian punya bisnis gini-nya juga kita sudah rubah terus ini bisa kita save kita bisa save nanti kita cek halamannya ya seperti ini nah ini kan sudah jadi sebuah landing page ya sudah jadi seperti sebuah landing page ya tinggal kita tambah WA oh ini kurang WA-nya nih harus kita tambah WA bisa ya kita coba tambahkan WA-nya sebentar kita masuk ke home-nya dulu kita kontrol U ya kita klik WA WhatsApp nah ini kita copy ini kita copy ya dari style sini kita copy sampai sini ya kita copy setelah kita copy kita edit nih bio kita kita mau taruh dimana tombolnya ya kita bisa taruh dimana tombolnya mau yang link mau ditaruh paling atas kali bisa gitu ya kita mau taruh paling atas kali ya kita taruh disini ya lalu kita bisa sampai sorry tadi masukin dimana aku kasih yang buat esok oke besok kita taruh di bawah munis apa dia seribu whatsapp tadi kita belum whatsappnya tadi kita taruh dimana sebentar ya whatsapp nah ini ini kita taruh disini whatsappnya ketika kita search disini tidak ketemu oh bukan bukan bukannya kita nge-searchnya bukan disitu kita nge-searchnya disini nah kita submit aja dulu kita submit lalu kita klik ini ya salah klik ini ya kita klik ini nah nanti tombol WA nya di atas ya tombol WA nya bisa terletak di atas oh kita mau rapikan lagi WA nya bisa gitu ya kita coba rapikan lagi WA nya ini kita copy ya copy dari sini kita tinggal taruh mau dimana nih kita taruhnya ya misalkan kita taruh di nah disini kita mau taruh disini gak tau posisinya itu ada dimana kita gak tau ya nah kita coba lihat kalau taruhnya jadi seperti ini ya bisa taruh di bawah bisa ya nah setelah kita menemukan seperti ini Bapak ya ini kita inspeksi kebetulan saya sudah daftarkan ke Google ya ini belajar oke ini kita ganti ini ya kalau kita punya backlink ya punya-punya apa punya subdomain ini di belakangnya nama parent di depannya nama di depannya nama ini ya nama akunnya nama username-nya nah kalau ini kita ganti dengan nama domain Sandisa Putra oke kita cek ya nah ini ya ini kita daftarkan ke Google ini cara cara SEO-nya ya cara SEO sederhananya ya kita daftarkan ke Google oke disini apa tadi Candisa nah ini ya Candisa Putra oke 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 saya coba inspeksi kita coba daftarkan ke Google untuk SEO itu sesederhana itu ya kita untuk meningkatkan apa namanya biar website kita bisa berada di halaman pertama ya nah teman-teman ya apa kita yang melakukan apa kita yang melakukan karena kita sudah belajar gitu ya sudah belajar dari video-video yang memang sejam dua jam selalu sering kita sampaikan ya insyaallah nanti kita ada ya di grup di grup khusus itu kita ada belajar cara jualan bioling ini yang sedang saat ini sedang kita godok dan kita ini ya nanti insyaallah di grup khusus di grup khusus bioling kita akan bahas itu ya dari Pak Jomardi kalau seandainya ada customer yang minta dibuatkan web bioling kenapa kita dibuatkan web bioling kepada kita sebagai parent gimana prosesnya Pak nah prosesnya sederhana ya suruh dia transfer ke kita Pak Jomardi setelah dia transfer terus kita buatkan format ordernya format order bioling bioling child dari parent apa nah nanti itu dikasih ke admin nanti itu dikasih ke admin nanti itu dikasih ke admin setelah setelah admin menerima nanti di admin itu akan di orderin domainnya nah dari sisi yang mempunyai parent dari sisi yang mempunyai parent itu dia masuk ke ini ya dia masuk ke parentnya masuk ke parentnya masuk ke parentnya dari parentnya ini nanti dia tambahkan domain apa yang di order oleh customer tersebut panel ms panel ms oke kita coba ya nah misalkan ada tuh yang daftar saya barusan transfer gitu kan terus dia sudah menentukan nama domainnya gitu kan nah nama nama domainnya nah kita tanya ke dia akunnya apa misalkan akunnya itu adalah belajar ya nah ini ada belajar ya nah lalu kita edit belajar kita edit belajar lantas disini kita masukkan nama domainnya disini kita masukkan nama domainnya disini setelah kita masukkan nama domainnya disini lalu kita submit nah maka apabila domain ini dibuka apabila domain ini dibuka dia akan menjadi ini ya nah kira-kira seperti itu monggo ada pertanyaan lagi monggo ada pertanyaan coba ya kita bebas bertanya teman-teman ya daripada bingung tapi sebaiknya kalau yang belum punya parent yang belum punya cahil yang belum punya cahil itu bikin dulu cahilnya saya jual bioling ini harga 3 juta saya jual bioling yang teman-teman modalnya 30 ribu ini saya jual 3 juta saya jual ke caleg saya optimasikan sedikit saya optimasikan sedikit aja optimasinya dengan teknik yang seperti tadi dengan teknik yang seperti tadi misalkan nih contoh ke caleg misalkan kita ngelihat nama caleg nama caleg kita lihat nama calegnya misalkan kairunisa misalkan ya namanya kan keren kairunisa posternya udah dipajang sana sini gitu kan gak taunya fotonya foto bukan foto dia nah ini kan sebenarnya menjadi bahan kita untuk menyampaikan kepada caleg tersebut ini bukan fotomu gitu loh sementara namamu dipajang-pajang kairunisa gitu tapi yang muncul bukan fotomu nah ada lagi misalkan caleg misalkan Ahmad Ahmad Nur Sodik misalnya Nur Sodik gitu kan Semarang misalkan ya nah pas dia lihat oh iya ini dia lagi nyalonin di apa namanya di dalam apa namanya di dalam posternya yang dipajang sana sini baik dipajang secara offline maupun dipajang secara online itu namanya Ahmad Nur Sodik di searching memang muncul foto-foto dia semua berarti ini beneran gitu loh calegnya tidak gak tag atau gini Sodik Semarang gitu kan nah Sodik Semarang nah ini si caleg ini harus ngeh ini ya masih muncul juga dia gitu kan tapi dia harus ngeh dia harus kuasai ya terus misalkan contoh apa ya ada nih ya pilihan ibu-ibu Purwokerto Purwokerto nah dia pakai ini nah dia nih cukup satu istri kaosnya ya cukup satu istri kaos oh ini pilihan ibu-ibu dia nyaleg gak nyaleg si Pak Agus Din ini kita lihat webnya ini ya pas kita klik dia ngasih konten pilihan ibu-ibu ya dia ngasih konten pilihan ibu-ibu ini kontennya nah gitu ya ada lagi misalkan tokoh tokoh pengentas pengangguran sekarang anyal ya nah ini muncul dia dia pakai bioling juga ya nah saya jual ke mereka-mereka ini harga 3 juta ya teman-teman seperti ini nah yang ini teman-teman bikinnya ya bikin seperti ini cuma 30 ribu untuk cailnya ya teman-teman ya untuk cailnya cuman bayar 30 ribu ya sudah ada domain sudah apa terus diajarin lagi seperti ini ya jadi ini fungsinya banyak-banyak banget ya ada juga misalkan kita seorang influencer yang suka live tiktok live tiktok itu kan gak boleh naruh nyebutin nama marketplace-nya gitu kan terus dia harus tapi kalau dia pakai kaos bioling ya kaos yang biolingnya sudah dipasang gitu ya yang sudah dipasang gitu akhirnya orang-orang yang lagi nonton live-nya penasaran kan sama tulisan yang ada di kaosnya mendapatkan traffic juga di situ nah banyak gitu kan terus kita lagi reunian ya pakai kaos itu atau ada yang bertanya alamat Facebookmu apa habis nanya Facebook nanya IG habis itu nanya nomor WA lagi habis itu nanya lagi Twitternya apa wow pertanyaannya banyak banget ya tapi kalau kita punya punya bioling biomu apa kasih aja satu itu dia udah bisa dapat semuanya nah itu ya manfaatnya untuk teknik ya teman-teman untuk teknik optimasi ya untuk teknik optimasi bioling ya untuk teknik optimasi bioling itu saya bikinkan video khususnya untuk teman-teman ya optimasi sederhananya saya bikinkan video khususnya nah video khusus ini nanti teman-teman bisa ulang-ulang ya bisa ulang-ulang untuk ininya untuk apa namanya bermain di di SEO-nya gitu ya ini kalau kita zoom ini kan paling pemahaman aja gitu nah apalagi banyak lagi ya bayangin ya toko itu perlu bioling ya toko itu perlu bioling dia punya karyawan misalkan ada 10 orang atau kuliner lah dia bikin seragam itu biasa-biasa aja tapi kalau dia seragamnya itu seperti ada nama ininya semua ya seperti yang ada di Facebook saya tadi ya nah seperti ini karyawannya punya seragam pakai seperti ini semua ketahuan tuh IG-nya apa ininya apa semua apa dan lain-lain ya kan setiap hari itu followernya bisa nambah followernya bisa nambah traffic website-nya bisa dapat kenapa pengunjung melihat ini penasaran ya pengunjung melihat ini penasaran oh ini website-nya semua pelayannya pakai itu teman-teman bisa jualin ya bioling itu kepada kepada pemilik toko itu ya sekalian kalau teman-teman punya bisnis kaos ya teman-teman bisa bisnisin kaosnya udah mau mau sekalian diiniin gak di apa di disablonin gitu kan tinggal cari tukang kaos seperti itu banyak sekali ya manfaat dari bioling ini nah teman-teman yang ikut parent ya tadi kan sudah jelas ya yang di awal parent itu tempat penampung semua mereka-mereka yang mau bergabung dengan bioling yang di bawah kita teman-teman itu bisa teman-teman itu bisa menjual sampai ke seribu orang sampai ke seribu orang ya bahkan ini saya ada tantangan untuk teman-teman yang di grup khusus ya di grup khusus saya ada tantangan menjual bioling menjual bioling hanya dengan harga 25 ribu apa namanya hanya menjual bioling dengan harga 25 ribu dan itu mereka sudah mendapatkan cashback kenapa di seratus pertama ini saya suruh teman-teman menjual biar bisa mendapatkan testimoni misalkan Pak Ari Zuka misalkan ada temannya eh kamu mau bikin bioling gak ini 25 ribu Bang Wasbir misalkan ya kamu mau bikin bioling gak di harga 25 ribu sampai mereka kiri kanan kita kalau sudah pakai bioling kiri kanan kita kalau sudah pakai bioling kita gampang nyari contohnya ini biolingnya ini ini biolingnya ini ini biolingnya ini ini biolingnya ini ya kan itu kita bisa jual dan itu teman-teman jual 25 ribu hanya untuk seratus orang ya yang di parent ini ke kita teman-teman dapat cashback 10 ribu itu nanti bisa dilakukan tapi harus punya parent dulu ya kalau gak punya parent itu teman-teman gak bisa ngejualin harga segitu gitu ya nah terus cara mainnya gimana kalau saya sih sederhana ya cara mainnya dibagi-bagiin aja gratis subdomainnya setelah dibagi-bagikan gratis subdomainnya setelah itu baru tawarkan mereka gimana bioling kamu udah bagus tuh modelnya udah cakep banget gitu kan kayak gini ya biolingnya sudah cakep banget kok kok gak dikasih domain gitu kan belajar.backlink ini ya ini sudah bagus ini biolingnya kok gak dikasih domain gitu sudah banyak patch one juga nih saya lihat kok gak dikasih domain akhirnya karena harganya cuma sekian gitu kan dia mau bikin domainnya sendiri gitu kan nah keuntungan teman-teman lain apa banyak banget keuntungannya ya ada bonus yang parentnya sudah jadi ya yang parentnya sudah jadi ya yang parentnya sudah jadi itu kalau gak salah itu dapat satu bonus ini ya Pak Jumardia satu ini satu apa namanya satu child satu child itu monggo di grup aja ditanyakan ya cara melihat follower bagaimana cara melihat follower ya di bioling itu ya ini ya kalau kita melihat traffic ya kita melihat traffic kita harus login dulu Pak mana tadi login bioling nah ya kita login dulu nih oke nah ini nih ya ini udah support sorry saya masuk ke yang ini saya dulu nah ini ini hitnya ya yang kandisanya ya yang domainnya hitnya 538 yang ini hitnya sekian gitu kan nah kalau mau lihat follower masing-masing ya misalkan IG-nya apa dan lainnya ya ke IG-nya masing-masing Pak tapi kalau mau melihat traffic daripada bioling kita ya dari situ saya pernah ya memakai bioling ini di tempat keramaian ya sebelum saya pakai kaos ini ya sebelum saya pakai kaos ini itu jumlahnya hitnya sekian setelah saya pakai muter-muter ada aja tuh nambah traffic ya ada aja tuh nambah traffic gitu kan dari dari mana dari ya mungkin dari pas orang melihat kaos saya gitu kan apalagi misalkan anak-anak gaul gitu ya influencer-influencer yang suka bikin video dia pakai kaosnya itu itu bisa terlihat banget gitu kan semua daripada sosmednya dipollow oleh pengikutnya seperti itu ya oke pertanyaan berikutnya buat juga video pengguna HTML untuk copy sudah ada Pak Harimun Harimurti ya di ini saya sudah ada ya di apa namanya di Youtube saya itu sudah ada ya tapi ini kita dalam hal perapian lagi nanti kita bikin perfitur ini ya Pak Harimurti ya linknya bisa custom biar mudah diingat linknya bisa custom linknya domain maksudnya ya kalau domain mah tinggal order sesuai dengan yang gampang diingat aja gitu ya Pak Arizuka ya domain bisa ganti nama atau sama seperti shop domain kalau misalkan dia sudah domain sendiri itu ya subdomainnya hilang ya child itu yang bis.id ya kalau yang .bis.id yang harganya ya murah tapi kalau mau .com itu 200 ribu ya Pak ya tambahnya gitu loh saya ini maunya .com nih ya kan saya maunya .com yaudah tambah 200 ribu karena kan harga domain juga tinggi disitu ya kira-kira seperti itu mau gue ada pertanyaan lainnya ya ya oke asik sepertinya kita praktekin lagi yang untuk ini ya kita praktekin lagi yang untuk SEO-nya yang untuk SEO-nya ya untuk SEO di custom page ini ya untuk SEO di custom page ini kita bisa memakai ya kita bisa memakai apa namanya model daripada bioling kita tapi kita kalau kita biasa bermain HTML ya atau kita bermain drop and drag kita bikin dimana gitu kan kita bisa pasang disini contoh ya saya kopikan sebuah landing page misalkan misalkan saya kopikan ini landing page ini gitu ya landing page ini saya buka misalkan misalkan seperti ini ya nah ini misalkan saya mau ambil nih control gitu kan saya copy gitu kan saya copy lantas saya pindahkan ke sini yang tadi kita edit aja lagi ya kita edit lagi nah kita pindahkan ke sini kita pingin landing page kita page 1 misalkan ya kan nah landing page kita judulnya apa nih sebentar mana tadi judulnya kita tutup dulu ya biar gak kebanyakan terbuka oke nah ini yuk ngomsep lewat kartu nama digital nah ini misalkan kita jadikan judulnya ya nah ini kita copy kita submit gitu kan kita submit nah landing page yang awalnya berada di website ini di website apa namanya titikterangdigital.biz.id ya ini pindah ke linknya kita ini nah seperti ini ya bayangin kalau kita jadi resellernya sebuah produk kita susah mau nyontek landing page-nya dia kita seperti itu aja tinggal ganti nomor telepon di bawah selesai gitu kan nah cara SEO-nya bagaimana ya tinggal kita daftarkan ke Google kita inspeksi URL ke Google ya oke kira-kira seperti itu ya nanti untuk yang video untuk apa namanya video untuk custom HTML itu saya akan share sendiri berdiri sendiri jadi tidak gabung kalau gabung mungkin teman-teman agak pusing melihat skrip-skrip ya saya agak bingung misalkan gini yang backlink ini ini namanya parent ya gak harus backlink kalau Pak Edi Purwanto misalkan mau gabung biolink sebagai apa sebagai pemilik biolinknya atau sebagai apa sebagai pemilik biolinknya satu biolink atau sebagai apa ya nama home ya gudang atau rumah atau pusat daripada semua biolink yang ada yang ada di bawah Bapak ya jadi Bapak harus punya nama sendiri misalkan edi edi.bis.id nah ini parent nah saya bisa daftar di edi.bis.id Bang Wasbir bisa daftar di edi.bis.id Pak Ari Zuka bisa daftar di edi.bis.id ya kan Pak Salahudin juga bisa daftar di situ nah jadi kalau seandainya kita daftar dan kita pakai subdomain dan kita dan kita pakai subdomain nah subdomain saya jadi putra.edi.bis.id ya nanti Ari.bis.id gitu seperti itu jadi apa namanya itu namanya yang parentnya itu edi.bis.id nah lalu yang bis.id yang nama domain sendiri itu ya saya malulah saya masuk putra.edi.bis.id saya harus punya domain sendiri karena saya pakai putra.candrabuana.bis.id gitu Pak nah itu perbedaannya tapi kalau putra.candrabuana.bis.id ya cuma satu aja satu itu aja tapi kalau yang edi tadi itu parent itu semua orang bisa masuk dan bisnisnya ada dimana bisnisnya itu kalau yang teman-teman kita ajak itu bisnisnya ada di parent ini karena di bawahnya bisa sampai seribu kita jualin gitu kan kalau kita masuknya hanya di cail itu gak dapet seperti itu ya oke berikutnya ya Pak Edi jelas Pak Edi ini adalah dua yang terpisah dari sisi adminnya pun ini beda lalu ngambil HTML-nya dimana itu ctrl-u 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 itu kalau di sebentar ctrl-u itu di klik kanan klik kanan sebentar ini ada view source page ini ya view source view page source di klik nah ini ya atau sama dengan ctrl-u itu ngambil HTML-nya di situ Pak ya oke pertanyaan berikutnya nah kita cek dulu kalau parent itu ya ez ini Pak Edi Purwanto jangan sampai salah ini sering ketuker-tuker jadi bikin bikin orang-orang apa orang produksi kita ini dia sampai ini gimana sih ketuker-tuker nah kalau dia munculnya seperti ini ini namanya parent parent Pak ya ez rich ini parent munculnya seperti ini kalau dibuka ya kalau misalkan dibukanya munculnya begini atau ops gitu kan itu namanya child ya kalau parent kalau kita buka munculnya begini ya nanti insya Allah ini akan ada berita-berita di sini ya biar halaman parentnya juga menjadi kuat gitu ya oke jelas Pak ya nah cara promosi kesekolahan bagaimana cara promosi kesekolahan ini kita ada proposalnya Pak ya kita ada proposalnya kesekolahan ya kan sekolahan itu kan biasanya dia ingin apa ketika dicari di Google dia bisa muncul gitu kan sekolah terbaik di Medan misalkan ya nah untuk memunculkan dia menang untuk dia kuat di Google itu kan sulit nah untuk memperkuat dia dia menggunakan siswa-siswanya jadi siswa-siswanya dikasih child cuman sekolahan beda sama yang umum ya kalau sekolahan child yang dikasih ke siswa-siswanya itu itu subdomain subdomain misalkan sekolahan satu child untuk subdomainnya dikenakan biaya 10 ribu misalnya setiap siswa gitu kan jadi siswanya dapat subdomain kalau ada seribu siswa ya 10 ribu dikali seribu 10 juta gitu ya 10 juta terus website parentnya satu yaitu smk1.com smk1medan.com nah bayangin ya satu website utama smk1medan.com dioptimasi oleh dioptimasi oleh seribu siswanya dioptimasi oleh seribu siswanya itu jadi kuat banget sama dengan teman-teman ya sama dengan teman-teman sekarang ini buka Tokopedia buka Lazada buka Sopi itu kan satu website Tokopedia dioptimasi oleh para membernya untuk sekolahan sama seperti itu Pak nah penawarannya itu nanti ada nanti kita akan share kalau nggak salah pernah di-share juga di ini ya pernah di-share juga jadi manfaatnya kalau kita berbicara sama sekolahan kita manfaatnya sekolahan Anda akan terkenal se-Indonesia baru mereka akan ngerespon kita ya sekolahan Anda mau nggak terkenal se-Indonesia orang nyari apa aja nggak bisa gitu loh jangan jelasin parent jangan jelaskan child jangan jelaskan apa rata-rata mereka bingung ya kemarin ada yang masukin ya kesekolahan mahal bagus oh nggak bisa kita sudah ada sudah ada tim kreatifnya jawabannya aja sudah nggak nyambung dari apa yang ingin kita sampaikan jadi tinggal tanya mau nggak sekolahannya rame di ini apa namanya terkenal di Indonesia atau di di kotanya ketika orang cari di Google ketemu semua gitu kan sekolahannya lalu mau nggak siswa-siswanya itu menjadi rebutan perusahaan-perusahaan wih gimana ini ya kan mau nggak jadi tanya mau nggak mau nggak gitu kalau dia bilang mau yaudah bikin ini lo kok siswa-siswanya menjadi rebutan perusahaan-perusahaan karena ketika siswanya udah punya bio otomatis kan ada yang kita ajarkan di situ ilmu apa ilmu SEO yang kita ajarkan ada skrip-skrip yang kita ajarkan di situ ya ketika siswanya itu berlomba ya ketika siswanya itu berlomba mempelajari skrip-skrip itu artinya kan dapat ilmu ya dapat ilmu-ilmu apa ilmu SEO kalau dia udah mengerti ilmu SEO untuk ilmu-ilmu digital yang lain itu sudah tidak sulit ya nah seperti itu lalu mau nggak siswa-siswamu mandiri ketika mereka sudah punya bio ya mereka kita ajak dagang eh kamu mau cari tambahan nggak ini kita punya produk ini bisa jual ke teman-temanmu gitu kan kita bisa nitip jualan juga kepada siswa-siswanya gitu nah seperti itu ya tapi di awal masuknya mau nggak sekolahan kamu dikenal di Indonesia mau nggak ini mau nggak blablabla ya kan mereka rata-rata menjawab pasti mau ya setelah itu baru kita masukin tahap-tahap jangan langsung bicara sekolahan bikin web dong kita udah punya web selesai udah ya gitu ya Pak ya oke cara promosi sekolahan bagaimana ya nanti ini kita bahas sendiri ada zoom-zoom persis promosi sekolahan biaya untuk update dari child ke parent gimana ya kalau untuk parent itu karena disini adalah peluang bisnis itu 300 ribu zoom-nya kalau teman-teman yang mau ikut parent itu zoom-nya besok malam ya kalau nanti malam kita zoom-nya website tau beres ya website tau beres kalau besok malam itu kita ngomongin parent kita ngomongin bisnis tentang bioling besok malam itu full kita ngomongin bisnis tentang bioling ya oke setelah itu parent saya dotbis dan ingin punya bioling cail apakah harus bis ide juga atau gimana Pak nah parent saya dotbis dan ingin punya bioling ya boleh bebas ya mau dotbis boleh mau dotcom boleh tapi tentu harganya akan berbeda ya kenapa si dotbis ya kan ya karena kita ngambil teman-teman yang harga murahnya aja gitu kan kalau mau dotcom dan lain-lain ya monggo silahkan ya nanti siswa domainnya pakai subdomain jadi siswa itu subdomain dari parent sma1.com misalkan gitu ya Pak Hari Merti ya nah ini keren banget ya kita bisa menggiring sekolahan menjadi terkenal kita bisa menggiring si siswa jadi punya bisnis si siswa jadi kreatif si siswa jadi melek digital terus juga kita bisa kita bisa juga jualin ini ya yang tadi tadi saya jelaskan kuliner kuliner itu dia pakai kaos cuma begitu doang coba pakai kaos bioling kelihatan semua gitu kan ada menu-menu terus ada nama domain ada nama apa semua mereka pasti ngecek gitu ya seperti itu apakah parent bisa mendaftarkan customer sebagai parent juga ya parent bisa mendaftarkan customer sebagai parent parent bisa mendaftarkan customer sebagai parent bisa cuma komisinya cuma sekali doang ya sekali doang komisinya karena kita tidak berjenjang seperti itu ya kita tidak berjenjang kecuali kalau yang reseller kalau yang reseller parentnya tetap menginduk ya reseller disini seperti ini saya coba login lagi di bioling ya bisa untuk reseller reseller ya parent bisa tidak mempunyai reseller bisa gitu ya nah ini disini kan ada teman-teman disini ada aktif reseller ya kita bisa aktifkan reseller ya kita bisa lihat reseller akunnya tapi yang reseller dia tidak dapatin parent yang reseller dia hanya bisa jualin sale tapi tidak dapatin parent ya tapi dia bisa login ya tapi dia bisa login ke parentnya misalkan ini reseller saya ini bisa login ke parentnya backlink ya ke parentnya backlink seperti itu ya jadi kalau parent dapatin parent lagi bisa cuma komisinya itu dapatnya cuma sekali ya harganya berapa untuk sekolahan pak kalau untuk murid dikasih gratis dulu ya kalau menurut saya ya bebas ya harganya untuk sekolahan itu 1 juta ya harganya untuk sekolahan 1 juta untuk muridnya dikasih gratis dulu kasih gratis boleh ya dikasih 5 ribu juga satu murid juga boleh ya sekolahan biasanya kalau narik-narik uang 5 ribu ke ininya itu gampang ya ini kita jual 10 ribu nanti yang 5 ribunya buat sekolahan yang 5 ribunya buat kita gitu kan untuk subdomainnya ya gitu kalau mau dikasih gratis juga gak apa-apa tapi sayang pak ya biar cuannya lebih gede teman-teman kalau khusus buat sekolahan subdomainnya itu dikasih berbayar aja ya kasih berbayar 10 ribu nanti buat sekolahannya 5 ribu gitu kan buat kasnya mereka seperti itu ya oke ada pertanyaan jadi ini ini seru seru banget ya seru banget saya kemarin itu merasa ini pakai kaos itu merasa kok trafik saya nambah apalagi yang pakai itu kaosnya cewek-cewek influencer gitu ya lagi main-main ke mall bayangin dia pakai kaos bioling gitu kan langsung ke cowok-cowok dari dari jauh langsung scan barcode terus oh iya kaosnya nanti ada scan barcode ya di belakang itu jadi ada scan barcode gitu jadi kita jalan kemana-mana trafik kita dapat kita yang punya website kita yang punya website ya website kita bisa naik dapat trafik disitu kita yang punya IG follower kita bisa berpotensi nambah gitu ya yang punya tiktok juga sama seperti itu karena apa sekali dapat satu biolingnya semuanya akan didapat ya tergantung dari konten kita yang ada di bioling kita bikin mereka penasaran kira-kira kira-kira seperti itu sekolah beli domain satu juta ke teratif itu 700 ribu 30% nya diambil ke teratifnya 700 ribu makanya tadi teman-teman saya suruh yang 5 ribunya itu kasih berbayar aja gitu ya untung teman-teman gede disitu ke teratif 700 ribu setelah itu teman-teman dikasih gratis boleh gitu ya tapi mending berbayar 5 ribu kali seribu lumayan kalau dapat 10 sekolahan itu sudah ketahuan itu pak seperti itu ya oke ada pertanyaan lagi saya sekolahan maksimalnya 1000 pak ya 1000 kita maksimalnya kalau misalkan nambah silahkan seperti itu dan website sekolahan itu akan keangkat nah keuntungan berikutnya apa keuntungan berikutnya para siswa itu kita bisa jadikan reseller eh mau gak ikut siswa siswa punya bisnis ini kita punya skincare nih skincare yang harganya cuma 20 ribu mereka jual ke ini ya teman-teman mereka ya kan atau kita juga bisa jualan ini kita bisa jualkan ke universitas ya nah ngejualnya ke universitas universitas itu lebih keren lagi ya lebih keren lagi mereka udah lebih paham gitu kan diajak bisnis yang lainnya mereka lebih paham bisa upgrade gak dari gak cailnya cail yang mana ini ya untuk bioling itu perpanjang setiap tahun pasti ya karena kita juga perpanjang domain hosting dan lain-lainnya oh upgrade dari 1000 ke berapa bisa ya bisa upgrade ke 1000 bisa upgrade ke 1100 1200 nanti disesuaikan aja mau nanya-nanya WSP nanti malam Pak Tarmono ya ini kita khusus bioling maksud saya saya pisah-pisahin jadwalnya itu biar kemarin itu kan kadang kita bingung ini mereka kita ngomongin bioling nanti ngebuka ini ya kalau nanya WSP ini nanti malam itu kita ada WSP terus juga di jadwalnya apalagi ya kita seminggu ya setiap jam 1 ini kita ada Pak Edianto ada di grup apa Pak Edianto ada di grup mana nanti kita di grup bioling ada Pak nanti kita share yang buat sekolahan oke kira-kira seperti itu ya oh iya besok kita jam 1 itu zoomnya kita donkrak usaha besok kita jam 1 zoomnya kita donkrak usaha lihat lagi nih gimana cara jualan donkrak usaha yang teman-teman bisa dapat cuan tuh gede banget besok siang kita donkrak usaha oke kelteratif 700 oke murid menguatkan tarif domain sekolah dong bukan domain parent kita apakah pengaruh ke domain parent kita iya maksud kita angle-nya kita angle-nya nawarin ke sekolahan kalau ke parent kita enggak pengaruh pengaruhnya mungkin kalau kita sering keluar-keluar ke mereka aja mau tahu cara edukasinya masuk ke website kami gitu kan akhirnya dia masuk ke website kita disitu di parent-nya kita karena parent nanti kan ada newsnya parent ada newsnya mereka akan masuk ke website kita baca news-newsnya dan lain-lainnya seperti itu cara endaparin parent cara endaparin bio-link ke google bisa pakai akun WSP akun WSP beda ya ini beda sama oh kalau pakai gmail yang dipakai WSP bisa ya bisa ya pakai gmail yang sama satu gmail itu bisa bisa ratusan website kok ya satu gmail bisa ratusan website kita daftar buat didaftarkan ke google ya setiap daftar setiap zoom bisa di share link recordnya bisa Pak tapi kalau bisa ya kalau bisa itu langsung ke ini saya aja langsung subscribe ya youtube saya bayangin tadi kita habis nge-share habis nge-share URL apa pengumuman tentang apa namanya tentang zoominar terus nanti kita share lagi kadang-kadang kan ada juga yang bosen itu di grup ini share-share terus gitu Pak ya masuk aja nanti ke ini kita ke apa namanya ke youtube saya ya ke channel youtube saya nanti lihat disitu disitu kita bikin tanggalnya kok ya Bang yang buatin subweb apakah pemilik parent apa ah Bang ya yang pemilik parent karena pemilik parent itu pemilik parent itu dia punya otorisasi disitu ya lalu yang bikin akun itu si mereka yang ini ya mereka yang mendaftar bukan kita juga yang menentukan karena daftar itu bisa dari luar ya seperti misalkan backlink ya backlink kalau mau mendaftar ya ini dia kesini ya back.link garis miring register ya nah kalau mau mendaftar ini langsung kesini gitu ya back.link.register nah kalau teman-teman sesuai dengan parentnya juga ya seperti itu oke ada pertanyaan lagi oke jika sudah tidak ada pertanyaan lagi ini kebetulan saya rekam ya ini kebetulan saya rekam nanti rekaman itu akan saya taruh di youtube saya ya saya taruh di youtube saya youtube saya ini nah udah gak pusing-pusing lagi saya buka youtube tinggal kandisa ya kandisa putra terus lantas setelah itu saya klik youtube-nya gitu ya nah ini youtube klik youtube langsung masuk ini nanti akan kita posting ya ngeliatnya nanti di mana ngeliatnya nanti di video ya video atau di home terletak paling depan ya kira-kira seperti itu ya sebelum ditutup saya ingin sampaikan ya bahwa teman-teman ya peluang bisnis digital ini yang kami tawarkan kepada teman-teman ini bukan untuk dapetin duit buat hari ini aja ya teman-teman bayangkan ketika teman-teman mendaptarkan parent saat ini ya lalu teman-teman mendapatkan di bawahnya di bawahnya itu ada namanya cahil-cahil yang banyak ya mereka kalau kita bina kalau kita arahkan terus dan apalagi kalau mereka udah sempat bikin kaos ya itu setiap tahun mereka perpanjang ya nah gimana caranya agar mereka sempat bikin kaos ya kan itu setiap tahun mereka perpanjang lumayan kan kalau satu orang setor ke kita itu misalkan 40 ribu atau 50 ribu bahkan 100 ribu yang dibantuin ya tinggal dikalikan aja berapa banyak mereka ya nanti ada lagi ya teman-teman ada lagi mereka yang pemalas ini 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 peluang bisnis buat teman-teman semua ya sebelum kita tuh yang pemalas saya dong diisiin aja semua gitu boleh 300 ribu bilang gitu kalau yang caleg saya tembak 3 juta kemarin gitu kan ada beberapa boleh kita kan tinggal posting-postingin aja yang penting gambar dari dia itu cukup gitu konten-konten dari dia cukup kita postingin ya kira-kira seperti itu dari saya monggo teman-teman yang belum punya parent mendaktar parent tapi daftarnya besok ya besok kita ada zoom khusus untuk bioling ya kita besok ada zoom khusus untuk bioling teman-teman daftar parent itu besok gitu kan terus juga nanti malam jangan lupa kita ada khusus namanya website tau beres website tau beres ini apa saja ya ada tahapan-tahapan yang nanti kita akan demokan ini loh yang kita kerjakan ya kan nanti ini loh yang akan anda dapatkan ini loh nanti hasilnya itu nanti nanti malam kita akan praktekin itu semua ya nah website tau beres ini untuk siapa untuk mereka-mereka yang gak ada waktu untuk ngerjainnya mereka yang males atau mereka yang gap tech seperti itu kira-kira ya mungkin dari saya terima kasih mohon maaf pastinya banyak kekurangan dari penyampaian saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pamit mundur semua terima kasih